Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya peranata channel pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan ilmu atau gambaran bagaimana memanajemen kotoran ya agar tidak menimbulkan bau dan penyakit untuk ayam kita untuk dan apabila kandang itu juga dekat dengan pemukiman otomatis bau akan sangat tidak nyaman ya jadi perlunya manajemen kotoran ini rekan saya Mas siapa namanya Darjibon ya jadi Master di Bon ini adalah partner saya dalam pemelihara ayam yang tugasnya sekitar dua sampai tiga hari sekali membersihkan kotoran kotorannya seperti ini seperti kotoran jadi manajemen kotoran itu sangat penting bagi selangsungan kernak ya agar ayam tidak mudah sakit tidak adanya virus-virus atau bakteri ini senantiasa kandang selalu bersih dan juga rekan-rekan lihat ayam-ayam sangat dilihat ya bisa dilihat dan kandang juga berada dekat pemukiman itu rumah tetangga ya untuk kotoran saya tempat kotoran ini dunia saya plester karena saya kasih semen berhubung semennya sedikit lebih dan kurang kuat sehingga merodoli 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 rekan-rekan itu lihat lantainya merodoli tetapi tidak jadi masalah karena masih gampang untuk dibersihkan dan mudah untuk perawatan mukanya dong Master Devon biar terekwas oleh kamera sehingga viewer-viewer saya atau penonton YouTube saya bisa melihat Mas Darby Bon ini sangat regep sekali ya rekan-rekan dalam memanagaman kotoran ini orangnya dia juga ahli dalam pemasaran telur rekan-rekan oke sampai di sini dulu bincang-bincang kita pada sore hari ini semoga apa yang saya bicarakan tadi bukan sebuah omongan manis melainkan sebuah ilmu yang apa yang berguna ya untuk teman-teman darahkan selaku peternak skala kecil skala rumahan seperti kandang saya ini tidak banyak hanya sekitar 300 ekor tapi sudah mampu untuk roda perekonomian itu stabil ya Oke sampai disini dulu kalau hahaha kalian suka silahkan subscribe bantu channel ini agar berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh